Oke selamat pagi siang sore ataupun malam untuk kalian semua Kalau kalian lihat view ini mungkin yang udah sering nonton video gue Atau yang udah subscribe channel ini mungkin udah gak asing ya dengan lokasi ini Sekarang gue posisi lagi di Bali Sekarang jam setengah empat Bulan November Jadi selama satu bulan kemarin Oktober Gue libur break sama sekali gak moto Setelah pulang dari Iceland Karena ya lumayan capek Jadi gue decide untuk break foto dulu selama satu bulan So sekarang udah November kita lanjut moto lagi Dan sekarang kita di Bali Belum tau sih planningnya mau kemana Cuman kayaknya sore ini kita planning moto di Tanah Lot Kayaknya ya Cuman ya semoga cuacanya tetap mendukung Dan untuk hari ini gue Masih bersama tim Iceland kemarin Cuman bedanya berkurang satu orang Oke lah kita jauh dulu ke lobi Sudah dapat kamen? Sudah Pak sudah dapat kamen Pak? Tadi gak dungu-dunguin sama bapak Asik ngobrol Sampai di Tanah Lot Posisi Tanah Lot kali ini kita motonya Tuh kemarin-kemarin di Melasti Di Batu Bolong Sekarang kita di Di Tanah Lotnya Di Purunya Kita lihat sini dulu teh Lihat air lautnya dulu Surut sih Tidak Tidak Tidaknya cakep Kamu disini pernah kan tapi? Eh Yang disini pernah kan tapi? Pernah sih Waktu sama Sefa tapi Lagi hijau lagi rumutnya Tapi ramai Mesti nunggu ntar agak gelapan dikit Duduk aja dulu kita Masih panas Duduk di bawah gue Oke sekarang jam 5.18 Suasana disini ya begini Cendol Crowded Kita harus tunggu Agak lebih gelap Ya Gimana lagi No option Karena spot-spot lain Sudah terlalu sering Akhir motor disini Itu tahun lalu Makanya gue Pengen ulang lagi motor disini So Gue mau Lihat-lihat dulu Nyari Foreground-foreground yang Sekiranya menarik Karena sekarang lagi bagus nih Lumutnya lagi Ijo-ijo banget ya Seperti kalian lihat tuh Ini bagus nih buat Foreground Belakangnya disana Kalau dulu gue motor disini Mataharinya Agak lebih ke kanan lagi Sekarang di bulan November Mataharinya agak lebih ke kiri ya Ini agak beda Memang setiap awal sama akhir tahun tuh Matahari pasti posisinya akan selalu bergeser Satu bagus Lalu Disini juga oke Menampatin kobangan-kobangan ini Menampatin Lumut-lumut hijau ini juga bagus Dan yang di depan sana lebih menarik lagi nih Tapi gak tau nanti ya Soalnya kan makin Mendekati malam Makin mendekati sore Airnya Akan naik Gak tau daerah sini akan ketutup lagi Atau enggak We'll see Ini cari yang Arahnya Sekiranya mengarah ke pura Oke Gak bet lah Kita prepare For shot Because The sun is Set But the problem is Too many people Crowded Banyak banget orang disini Ini yang gelap bagus padahal Bagus banget Tapi sayangnya orangnya masih terlalu banyak Wah cakep ini padahal Foregroundnya bagus Foregroundnya bagus Oke untuk filter GND Seperti biasa Kalau disini kita pakenya Medium 1.2 Kita taruh di slot yang paling depan Kita shoot dulu Kita coba Oke Nd1000 Nd1000 Dan yang paling gelap At least Tidaknya mencoba Meminimalisir Orang-orang ini Yang ada di depan Supaya mereka Yang bergerak-gerak Jadi keliatan ghosting Dan bisa keliatan Lebih menghilang dari frame Dan caranya kita mencoba-coba Shutter 30 second Aperture A9 ISO 64 Test shoot Nah kan mereka mulai bergerak-gerak tuh Geser-geser Coba lagi 30 second Ini gue ngegabungin 2 exposure ya Jadi Kayak bracketing lah Cuma nanti kita manual blendingnya Jadi 1 di 0 stop Yang kedua Under 2 stop Jadi buat ngejar Bias Cahaya mataharinya Biar gak terlalu harsh Atau nanti Ngekalkalinnya bisa pake Trick photoshop yang Tutorial terakhir gue upload Cahayanya biar keliatan glowing Setidaknya diingetin dulu lah Anglenya diingetin dulu Ntar begitu sepi Balik lagi Tadi Iya Baru ngomong Nah Ngekalkin lagi Ini apaan tuh Nyalainnya Nggak tau tuh apa Tadi Nanti di hotel Seribu ya om Ini seribu Oke The next composition Ini kalau kalian lihat Ada gendangan air Gue main low angle Very low angle Buat ngambil reflection Dari puranya Dan ini gue ngefoto Ibaratnya sekarang ini Baru sample-sample shoot aja dulu ya Karena Kalian lihat tuh ya Crowded banget Rame banget Dan Sekalipun nanti gue mau pake file ini Gue harus banyak main clone stamp Dan itu Sangat-sangat Pair Dan sama kayak tadi Disini gue main 2 exposure Yang satu beda 2 stop Lebih gelap Sebenernya Ini angle-nya Mas agak kurang low lagi Kalau gue main low yang ini Bisa gue tempelin ke bawah situ Tapi Agak susah Buat Atur posisi kameranya Karena Dia nggak rata ya Turun cekung ke bawah gitu Jadi gue nggak bisa naruh kameranya di bawah But that's okay At least Dapet yang Kurang lebih Oke lah Seti segi komposisi Mungkin gue coba-coba dulu deh ya Kita mengakal-ngakal dulu Kita coba buka Dan ini kita coba mainnya di Portrait Harusnya segini Mikro segini Buat naruh Kameranya Susah Nggak dapat posisi Gue coba Ngakalinnya Pakai tripod Bisa nggak ya Dan pasti akan miring Oke lah Nggak apa-apa Nanti Kita repair Pas saat editingnya Kita lurusin Kita agak zoom Nanti untuk fokus And Let's try shooting Sekarang shutter Coba gue turunin Pake paling kecil Shutter Dapet di sekitaran 10 detik Seperti inilah Cara motonya Ada tripod tapi nggak dipake Yang kedua Kita main Under 2 stop lagi Not bad At least Reflectionnya bisa dapat lebih jelas Maupun disana banyak orang Ya ini Setidaknya buat acuan Nanti kita ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton. Dan juga memanfaatkan pattern dari batu karang yang di bawah ini yang ada lumut-lumutnya buat jadi foreground si pure. Dan sekali lagi disini kondisinya masih terlalu crowded. Tapi sedangnya kita nyari angle dulu. Jadi satu disana tadi, dua yang ada reflection, tiga disini, empat yang mungkin gerah belakang sana tuh ya. Yang pernah ada logo foto, juga bagus. Kalau pas nanti pas peak momentnya baru kita repeat lagi, ulangin lagi. Tadi kita disitu, sekarang kita geser agak ke kiri dikit. Handlein ini aja sih, celah-celahin. Ya just try aja. Mencoba tes shoot, barangkali bagus hasilnya ya nggak ada hal-halnya kan. Dan gue suggest kenapa menggunakan non-exposure ya karena kalian lihat orang banyak yang bergerak lalu-lalang. At least mereka akan ghosting dan hilang dari frame. Mungkin ada beberapa yang masih kelihatan, jadi bisa kita constant lah ibaratnya. Nah ini sebentar lagi bakal kelihatan sun start nih. Seperti tadi, gue ngambil dua shoot, satu lagi under, dua stop. Sebenarnya buat backup aja, belum tentu dipakai juga nantinya. Bukan buat backup. Oke, balikin lagi ke 30 second. Gue mau nunggu momen saat sun startnya tiba. Nah, karena di frame posisi mataharinya ada di kiri, jadi jendinya agak gue miringin ke kiri dikit. Dikit lagi sun startnya nongol. Semoga nggak ada orang di bawahnya. Oke, ini gue lagi coba foto sun start. Cuman the problemnya adalah orang-orang ini malah tiba-tiba pada masuk ke dalam frame. Dan mereka selfie di situ, nggak tahu. Mereka selfie itu backgroundnya apa. Karena kan purunya di sana gitu loh. Mataharinya di sana. Harusnya mereka kalau mau selfie belakangnya matahari, mungkin lebih prefer di sana. Gitu ya. Dengan background mataharinya di kiri, purunya di sebelah kanan. Ya, lihat hasilnya... ...atak hadut. Dan gue harus moto berkali-kali supaya bisa gue merge. Jadi gue tumpuk-tumpuk nanti file-nya. Yang ini nggak ada orangnya, gue pake. Yang ini nggak ada orangnya, gue pake. Yang ada orangnya, gue masking. So, at least seperti itulah. Ya, effortnya akan banyak sih agar effort memang. Cuman setidaknya... Ya... Untuk mendapatkan satu foto yang bagus, karena memang butuh effort yang lebih. Dan karena ini tempat publik, tempat wisata, destinasi wisata. Dan kita nggak bisa mengusir orang-orang itu juga gitu kan. Ya, jadi kita harus bisa mensiat-sati mengakalinya. Apa mesti ngebulb kali ya? Ngebulb juga kan kalau dianya standby di situ terus. Ya. Sudahnya berusaha. Ini mulai lenggang tuh kan. Kubulk, dia mulai kisir tuh. Nggak ada cara dah. Nggak kali ini ngebulb aja. Kosong kan? Kosong kan? Iya. Benar. Dua menit. Hah? Dua menit. Udah paling bener dibulp aja udah. Susah nggak ngilangin ya. Itu makin-makin lagi tuh. Hmm? Ya pake stockwatch kayak aku tuh. Kamu ngapain pake stockwatch? Ini kan bisa di setting. Ya, stop setting-in. Jangan enak caranya. Extend menu. Tuh, 900 detik. Berapa tuh? Satu menit berarti berapa detik? 60. Udah. Dapat. Disatter ya? Hmm. Oke, jadi untuk mengakali orang ini seliwuran bulak-balik kanan-kiri, kanan-kiri, akhirnya gue coba main boop selama dua menit. Dan untuk hasilnya si atris tadi gue udah nyoba. Ya lumayan lah. Nggak terlalu nampak banget orang-orangnya. Agak sedikit ghosting-ghosting dikit. At least lebih gampang kita buat cleaning-nya. Gue ngebersihin ya. Oke, abis terlihat sini, kita coba cari-cari lagi ya. Buka sebelah sana. Dan untuk foto kali ini juga kayaknya nggak terlalu banyak ya angle-nya. Jadi gue coba lagi balik lagi ke belakang sana lagi. Ya, try everything. Seperti tadi yang udah gue mention, jadi gue coba balik lagi ke spot yang awal. Kita akan ngambil ini, foreground batu ini. Ada genangan airnya. Karena tadi gue coba disini lumayan bagus. Make sure antara kolom sama puranya di center. Dan gue akan main sama kayak tadi, bulb lagi. Kita setting dulu timernya. Oke. Dan, one, two, three, go. Dua menit lagi. Nanti saat ini warna langitnya lumayan lah. Nah, terlihat. Semoga disini lebih clean. Karena kalau nggak kelihatan orang yang lumpung di depan ya. Karena disini lebih kelihatan orang pada jalan tuh ya. Menyak yang bergerak. Kita kejar lagi. Dua menit pagi. Ya, cuman di angle sekarang ini kan karena gue naro di bawah jelas. Rownya tuh mentahnya pasti agak miring. Nanti gue re-compose ulang pas saat editing. Dan makanya ini nggak gue zoom. Tetap ngambil wide open. Jadi pas saat gue mau posisi ulang. Atau ngelurusin lebih laluasa. Ibaratnya ya. Ya, mungkin kelihatannya agak kejem ya. Motonya seperti ini. Kalau nggak begini ya gimana lagi. Susah mendapatkan angle yang gue pengen gitu. Oke, warna langit sore ini. So, nice. So, beautiful. 2 minutes. Oke. Good. Love it. Mantap. Nice. Cool. Oke, kita mundur lagi. Oke, ND-nya mungkin udah selalu gelap. Yang bener refleksian awan. Yang paling kecil ya, 13. Mungkin sekarang pakai ND 1.8. Terangin dulu lah. Mana kelihatan komposisinya. Nih. Gue turunin dikit. Kita hajar lagi. Coba lagi 2 menit. Wih, cakep nih. Wih, cakep nih. Om, om. Di sini om cakep, om. Di sini cakep. Lebih solid. Apa? Reflection-nya ya? Iya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton